Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi terbaru Kepada sobat youtube semua mengenai PKH hari ini Yaitu Ini penerima PKH yang cair tahap 1 2022 Plus cair 2 bantuan tambahan PKH dan BPNT Berupa bantuan ekstra KPM wajib mengetahuinya Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Dan di bulan Desember ini akan ada kejutan giveaway dari kami ya Yang akan diumumkan pada tanggal 30 Desember 2021 Siap-siap untuk 4 orang pemenang Ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload Dan jangan di skip-skip ya Supaya tidak ketinggalan informasinya Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak Dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya Oleh sebab itu berikan selalu jempol like-nya ya Dan jangan lupa sisipkan nomor HP atau WhatsApp-nya Supaya bisa dihubungi untuk transfer hadiahnya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Bagi para penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT Terkait penerima bantuan PKH yang pasti akan cair Bantuan PKH-nya di pencairan PKH tahap 1 2022 Dan ada juga para KPM PKH yang akan mendapatkan Plus beberapa bantuan tambahan Yang bisa diterima bagi KPM PKH Ketika besok pencairan PKH tahap 1 Itu sudah mulai dicairkan Dan berikut ini penerima PKH yang akan cair bantuannya Di tahap 1 besok Dan plus 2 bantuan tambahan ekstra Yang bersiap juga akan diterima Bantuan tambahan apa saja yang bisa diterima Oleh para KPM PKH pada saat pencairan PKH tahap 1 2022 besok Nah penting untuk diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT Bantuan PKH tahap 1 pada tahun 2022 Ini sebentar lagi akan segera dicairkan oleh pusat Namun ada nama-nama kriteria PKH yang dipastikan akan cair Uang PKH-nya pada tahun 2022 besok Dan ini adalah bagi KPM PKH yang datanya Atau nomerniknya itu sudah padan Dengan data Dukcapil Dan ini memang sangat penting sekali Bagi KPM PKH dan BPNT Karena data Anda itu harus padan dengan data Dukcapil Ini menjadi syarat pertama untuk bisa cair lagi Di tahap 1 2022 besok Dimana jika data KPM PKH ini belum padan datanya Dengan data Dukcapil Ini tentu Kementerian Sosial Tidak bisa meng-SKK nama Anda Kedalam calon penerima PKH yang akan cair Di pencairan PKH tahap 1 2022 Nah bagi Anda KPM PKH yang merasa datanya itu Tidak bermasalah di rekening Maupun tidak bermasalah datanya Di dalam data DTKS Pada pencairan PKH tahap 4 2021 kemarin Uang PKH-nya kemarin lancar cair Ini berbahagia Karena Anda sudah berada di titik aman Karena itu sudah memenuhi kriteria PKH Yang menyebabkan bantuan PKH-nya itu bisa cair kembali Pada tahun 2022 besok Kemudian informasi selanjutnya Bahwa akan ada 2 bantuan tambahan Atau bantuan ekstra Yang dapat diterima oleh para KPM PKH Pada bulan Januari Pada saat pencairan PKH Tahap 1 2022 Itu sudah mulai dicairkan Nah langsung saja Bantuan tambahan tersebut Yang bisa diterima oleh para KPM PKH Ketika pencairan PKH tahap 1 besok Itu sudah mulai dicairkan Yang pertama ini adalah Bantuan PIP Bagi Anda yang memiliki anak sekolah Kita sudah ketahui bersama Untuk bantuan KIP pada tahun 2022 Ini masih akan kembali dilanjutkan pencairannya Bagi Anda KPM PKH maupun KPM BPNT Yang memiliki anak sekolah Yang namanya itu sudah masuk di dalam Surat keputusan atau SK nominasi penerima PIP Di tahun 2021 atau 2022 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini siap-siap pada tahun 2022 Akan menerima kembali bantuan PIP Untuk anak sekolah Pencairan bantuan KIP 2021 atau 2022 ini Bagi Anda yang memiliki anak di tingkat SD SMP dan SMA Kemudian bantuan tambahan PKH dan BPNT yang kedua Yang akan diterima oleh para KPM PKH dan BPNT Ketika pencairan PKH tahap 1 2022 Itu sudah mulai cair Ini adalah Untuk bantuan BPNT Sembako Nah kita sudah ketahui bersama Untuk para KPM PKH Ini ada yang sekaligus Dapat uang PKH Dan dapat juga bantuan Sembako BPNT-nya Yang akan kembali dicairkan Dan diprediksi pada bulan Januari 2022 Pencairan bantuan Sembako BPNT Ini sudah mulai dicairkan kembali Dan masih akan tetap sama Akan dicairkan Sebanyak Rp200.000 per bulan Dan ini harus dibelanjakan di Ewarong Berupa Sembako Berupa Sembako BPNT